Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 dilatih gitu ya, latihan ya jadi kayak saya sendiri sebetulnya kan saya 8 bersaudara hanya saya sendiri yang jadi bira usaha gitu jadi sebetulnya kalau itu memang turunan ya kan bapak saya pedagang kalau memang turunan 8 orang jadi pedagang tapi saya sebetulnya memang sebetulnya juga ini tidak didesain tidak didesain juga ya saya awalnya sebetulnya dari sama orang tua saya kasihan disuruh dicarankan masuk parmasi nanti mungkin kalau lulus bisa jadi dosen, nanti buka apotek pasti saya tidak terima jadi dosen gitu, kalau kakak-kakak saya diterima jadi dosen, adik saya terima jadi dosen ini jadi kisah inspirasi yang lain juga bahwa saat itu mungkin catatan kegagalan tapi ternyata ada jubahnya begitu ya iya betul, bagi saya banyak sekali perjalanan hidup saya yang saya merasa tadi apa itu adalah mengecewakan gitu ya ternyata itu ada rahasia Allah dibalik itu jadi saya tidak terima jadi dosen kemudian ya Alhamdulillah saya akhirnya jadi pengusaha ya dan sebetulnya juga saya waktu bekerja lima tahun itu saya juga udah nyaman ya waktu itu dikasih waktu sama CEO yang lama tuh bisa part time gitu ya 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 kemudian datang CEO baru yang harus mengharuskan saya full time pasti kecewa juga ya waktu itu ya tapi ternyata kalau dia tidak mengharuskan saya full time berarti saya masih kerja terus disana jadi masih menjadi karyawan sampai dengan hari ini ya banyak dalam perjalanan hidup saya yang tadinya saya kecewa ternyata Allah memberi lebih baik dari itu jadi makanya dalam perjalanan 35 tahunan itu saya yakin kita hanya usaha ya semua keputusan itu adalah tangan Allah dan kita harus bersyukur gitu ya jadi kita saat ini saya sampaikan sama tim kami ya kita bersyukur kita gak tahu rahasia Allah dibalik ini yang penting kita terus usaha inovasi ketekunan nah mudah-mudahan kalau kita lulus ujian ini ujian ini memang berat ini masih masih setahun lebih lagi mungkin dua tahun ya tapi kalau kita lulus ini memang kita latihan kesabaran dalam saat ini saya merasakan sepertinya kalau kalau semuanya bisa ikhlas menerima kondisi ini justru sebenarnya kita bisa benar-benar berlatih dan ini jadi banyak rahasia-rahasia yang bisa kita gunakan untuk berhasilan di masa yang akan datang ya Ibu Nur ya nah Ibu Nur ini sepertinya kalau cuma satu episode ngobrol sama Ibu Nur Hayati gak akan pernah cukup tapi kalau mau tahu lebih luas lagi lebih dalam lagi tentang biografi dari Ibu Nur Hayati ini kita bisa temukan di mana ya Ibu Nur ya saya sebetulnya udah tulis buku ya tulis buku mengenai buku sederhana sih singkat itu hidup bermakna dengan lima karakter tadi jadi saya cerita bagaimana lima karakter itu sangat diperlukan gitu ya jadi bagaimana perjalanan saya waktu kecil bagaimana saya saya kan juga pernah di pesantren 4 tahun yang mendidikan kita ketakwaan gitu ya jadi kemudian saya kuliah di ITB di ITB juga kami berdisiplin dan berpikiran positif gitu ya bisa sih di sana mudah-mudahan menginspirasi dan itu bukunya bisa udah bisa dibeli ini masih digital nanti saya kirim masih digital oke boleh-boleh ini memang buku kita bikin versi digital ini buku karena di tengah covid ini saya merasa perlu sekali ini untuk ini jadi ini baru saya buat waktu pas setelah covid sih ini buku baru banget di berarti ya baru-baru baru-baru baru banget oke semoga bisa bisa disebarkan lebih luas ya jadi semua orang tapi masih memang saya sebar di luas lewat digital jadi semua orang supaya gampang ya itu gratis sudah bisa baca gitu Masya Allah masih terus mengutamakan kebermanfaatan nih Bu Nur Hayati luar biasa sekali nah terakhir Bu Nur Hayati apa rencana Ibu ke depan terkait dengan bisnis khususnya kosmetik halal warna ini ya ke depan kita sebetulnya ya kita saat ini kalau kita ngomong kosmetik itu bukan hanya dekoratif bukan hanya makeup ya jadi termasuk juga apa kebutuhan sehari-hari seperti shampoo sabun mandi pas sabun gigi gitu kan nah itu kan masih kebutuhan sehari-hari itu kan masih dikuasai sama multinasional gitu ya yang ke depannya kami pingin masuk dalam kategori itu tapi ini memang persaingannya cukup ketat ya jadi tujuan kami semangatnya semangatnya dari tim ya jadi semangat saya saya kan udah tua ya semangat dari tim bagaimana saya kan udah 70 tahun ini tinggal nunggu hari aja masya Allah luar biasa jadi apa bagaimana kita menjadi raja di negeri sendiri sebetulnya itu tujuannya dan kemudian bagaimana kita juga masuk nanti di kelas dunia gitu ya tapi tahun lalu kita di Malaysia itu mendapat penghargaan dari Wesson menjadi kosmetik yang penjualannya apa pertumbuhannya paling cepat gitu jadi kami yakin kalau itu dari Malaysia kita doa kuasai ini sebetulnya karena COVID kita jadi agak mengurangi ekspansi yang mudah-mudahan setelah COVID ini mimpi itu terwujud seperti itu amin kita semua mendoakan juga seluruh pemirsa televisi Muhammadiyah mendoakan bersama semoga khususnya yang dilakukan oleh Bu Nur Hayati bisa terus berjalan dengan lancar dan bisa terus bangkit demi kemaslahan umat terima kasih Bu Nur Hayati sudah berbagi bersama dengan kami jangan bosan-bosan dan nanti mampir-mampir ke studio sehat-sehat selalu Ibu Nur Hayati dan juga Muhammadiyah dimanapun Anda berada terima kasih sudah menyaksikan podcast TV show kali ini yang membahas tema tentang kosmetik halal kelas dunia nah pemirsa kalau Ibu Nur Hayati sudah membuktikan bahwa bisa melakukan sesuatu yang besar yang bahkan belum pernah diindikan bagaimana dengan kita yang sudah diberikan fasilitas perkembangan yang jauh lebih baik lagi kita pasti lebih bisa yang penting tadi dua kata mau dan bisa sampai jumpa lagi di episode berikutnya sampai jumpa lagi di PTV show berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati